Intro Halo Skui, Ibig Studio disini dan ini adalah film pendek berjudul Oblivio Memiliki latar belakang kehidupan di masa depan, pada film ini teknologi manusia sudah berkembang dengan sangat pesat Mulai dari mesin yang dapat membantu pekerjaan manusia hingga teknologi yang dapat diaplikasikan untuk kegiatan sehari-hari Seperti ponsel, robot pengantar barang dan teknologi rumah masa depan yang tentunya sangat berbeda dari kehidupan masa kini Di sebuah rumah hiduplah sepasang suami istri, mereka adalah Alice dan juga Henry Rumah mereka dikelilingi oleh pepohonan yang asri dan jauh dari kebisingan perkotaan Walau demikian, kemajuan teknologi disini juga gak kalah dari tempat lain Semuanya menggunakan alat serba canggih yang telah diaplikasikan pada setiap kebutuhan harian mereka Pagi itu, Alice yang lagi ngambil minuman di depan rumahnya melihat seorang wanita misterius sedang berdiri di kejauhan Setelah mencoba untuk menyapanya, wanita itu malah pergi dari sana Alice yang agak takut memutuskan untuk kembali masuk ke dalam Di saat sarapan bersama suaminya, Alice menceritakan kalau ada seorang wanita misterius yang memperhatikannya dari kejauhan Alice berpikir kalau itu adalah seorang gelandangan Namun Henry sangat mengetahui tempat itu Gak mungkin saja kalau ada gelandangan yang tinggal di area sekitar rumah mereka Melihat Alice yang sedikit cemas, Henry menyuruh dia supaya gak lagi memikirkan hal itu Saat malam, Alice tanpa sadar keluar dari rumahnya Dia gak sengaja menemukan sebuah tabung Dimana tabung ini berisi manusia yang terlihat mirip dengan dirinya dan Henry Tiba-tiba Alice terbangun dari tidurnya Itu adalah sebuah mimpi Saat menemukan Henry gak lagi berada di sampingnya Alice mencari di dalam rumah dan menemukan Henry lagi marah-marah saat berbicara kepada seseorang di dalam ponselnya Dia sedang mengalami masalah dengan pekerjaan dan bergegas untuk pergi dari sana Alice yang ditinggal sendirian kedatangan seorang tamu Dia adalah si wanita misterius yang terlihat sebelumnya Tiba-tiba si wanita masuk begitu saja ke dalam rumah Alice Si wanita ini berkata kalau rumah itu adalah rumahnya sebelum Alice menempati Namun secara gak diduga si wanita menusuk Alice dengan sebuah pisau tepat mengenai perutnya Di momen itulah si wanita misterius ini membuka maskernya Wajahnya terlihat sama persis dengan Alice namun terdapat sebuah lubang pada pipi kirinya Dia adalah seorang robot yang diciptakan oleh Henry Si wanita berkata kalau Alice sebenarnya udah mati saat sebuah kecelakaan menimpannya Tapi dihidupkan kembali sebagai robot oleh Henry karena gak mau kehilangan istrinya Si wanita misterius itu dulunya juga hidup bersama Henry Namun karena terdapat kekurangan saat pembuatannya Maka Henry menciptakan Alice sebagai istri pengganti Malamnya Alice langsung mempertanyakan hal itu pada Henry Semua hal yang diceritakan oleh si wanita itu adalah benar adanya Saat menerima tusukan pisau si wanita tubuh Alice gak mengeluarkan darah sedikitpun Tapi malah memperlihatkan tubuh robot yang ditutupi oleh kulitnya Di sini Henry mulai berkata jujur kalau dia gak mau kehilangan istri tercintanya Henry meyakinkan kalau dia benar-benar mencintai istrinya itu Namun karena sedih mengetahui dirinya adalah robot Alice pun menangis sedih dan berlari keluar rumah Si wanita misterius menghampiri Alice Dia berencana untuk membunuh Alice di sana Namun secara mengejutkan Henry membunuh wanita itu menggunakan sebuah pistol Alice yang ketakutan berlari ke arah Henry dan memeluknya Tapi lebih mengejutkan lagi Di sini Henry malah menembak Alice dengan pistolnya itu Dia terpaksa harus membunuhnya karena Alice telah mengetahui kebenaran yang terjadi Dengan demikian maka film ini pun berakhir So sekian dulu buat film pendek kita kali ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!